Ciciri buahnya, ini yang paling unggul ini, puluh satu jengkel kelingking. Seandainya tidak ada kita datangkan ini yang meladai untuk bisa disambung, sudah mungkin sudah tidak mau tanam lagi untuk merica yang tanam langsung. Karena keluhan bagi petani merica, yaitu terseram busuk akar. Jadi cukup subur memang untuk tanaman lada yang disambung dengan melada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, dimanapun berada. Jadi kalau sebelumnya kita mendokumentasi budidaya tanaman lada yang ditumpang sehari dengan tanaman cengkeh. Nah sekarang saya sudah berada di tempat pemibitan tanaman lada milik Pak Harmin. Jadi perlu juga diketahui teman-teman, di tempat pemibitan ini tidak hanya tanaman lada yang dibibit, tapi berbagai macam ini jenis bibit yang disediakan di tempat ini. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya, kita akan mengulas bagaimana proses pemibitan beberapa tanaman di tempat pemibitan ini, terutama tanaman lada. Jadi silahkan disimak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi sekarang langsung saja kita bertanya ke petaninya untuk membahas beberapa bibit yang ada di tempat pemibitan ini. Oke, bisa dijelaskan yang di depan ini? Nah ini bibit melada, baru 10 hari sudah ditancap di polybed. Baru mulai bertunas. Jadi kalau bibit malah ada yang di stek, 10 hari mulai bertunas? Sudah mulai bertunas kecil. Kisaran sesudah dibibit, pada saat mau penyambungan sama merica India, tunggu dulu bibitnya sekitar satu jengkal, tunasnya. Baru bisa disambung sama merica. Oke, mungkin bisa ditunjukkan juga yang sudah disambung. Yang sudah disambung seperti ini. Oke, jadi kita perdekat supaya lebih jelas. Melada sambung merica India, Sri Lanka. Seperti ini contohnya yang sudah disambung. Ini untuk usia sambungannya? Usia sambungannya memasuki satu bulan. Satu bulan. Satu bulan. Bagi ibu-ibu yang mau koleksi merica samuhus di pot, bisa ditanam di pot atau di polybed atau di planter bag. Seperti ini contohnya. Khusus merica pot ini. Atau ditanam di polybed. Sudah mulai berbunga. Jadi ini jenis India. Iya. Tapi buntu sudah disambung. Melada sambung merica India. Yang kita namakan ini kalau ditanam di polybed atau di pot, di planter bag. Melada sambung merica India Firdo. Merica Pordo. Namanya ini. Oke teman-teman. Jadi bisa dilihat. Ini contoh dari tanaman lada yang sudah disambung. Terus ditanam di polybed besar atau di pot. Jadi berawal dari ini. Stake. Kemudian setelah bertunas. Bisa dilihat teman-teman. Ini tunasnya. Sudah mulai keluar. Nah setelah keluar tunas. Kemudian disambung lagi. Contoh seperti ini. Kalau sudah tumbuh tunasnya. Misalkan satu jengkal. Sudah bisa disambung. Sama merica. Ini bibit melada. Untuk disambung sama merica. Seandainya tidak ada. Tidak ada kita datang ke ini. Yang mulai ada yang untuk bisa disambung. Sudah. Mungkin sudah tidak mau tanam lagi untuk merica. Yang tanam langsung. Karena keluhan bagi petani merica. Yaitu. Terseram busuk akar. Apabila ditanam langsung. Merica. Oke. Jadi itu seputar. Bibit tanaman lada. Yang disambung dengan melada. Mungkin bisa ditunjukkan lagi. Bibit berikutnya. Kalau ini jenis. Jenis terbaru ini. Jenis merica. Fivertaken. Oke teman-teman. Jenis terbaru katanya. Sudah disambung juga. Sudah disambung sama melada. Kalau ini yang jenis merica. Fivertaken. Mirip daunnya. Merica. Lokal. Lokal Indonesia. Tapi. Pada saat berbunga. Wow. Luar biasa. Pembentukan buahnya. Kalau merica. Jenis Fivertaken. Oke. Itu tadi. Seputar tanaman lada. Dan tanaman melada. Kemudian kita. Bertanya lagi. Ini. Bibit. Bibit pala juga. Dikoleksi. Oke. Bibit pala. Untuk bibit pala ini. Jenisnya lokal atau seperti apa? Lokal. Tapi bisa dikatakan lokal andalang ini. Karena ada. Yang indukannya ini saya ambil bentuk biji waktu itu. Dalam satu buah ada juga yang dua biji. Di dalam satu buah. Jadi. Ada juga yang namakan pala bacan. Kalau saya beri nama pala kembar. Karena dalam satu buah. Bentuk satu buah. Dua biji dalam. Jadi untuk ini. Bijinya diambil di sini juga. Di sini juga. Ada indukannya. Oke. Teman-teman. Bisa dilihat. Ini. Bibit palanya. Lumayan banyak juga. Ini untuk kusia bibitnya. Kusia bibitnya memasuki satu tahun. Umur satu tahun ini. Sudah mulai bertangkai. Oke. Ini tadi saya lupa ini. Video. Ini teman-teman bisa dilihat. Melada yang sudah panjang tulasnya. Sudah naik di sambung sebetulnya ini. Oke. Kita bahas kopi. Jadi sekarang. Kita sudah bahas ini. Telah ada. Pala. Kemudian kita lanjut di tanaman kopi. Karena kopi. Saya juga pelajari berbagai macam jenis. Kalau ini jenis. Rabusta. Asal dari Lampung. Rabusta. Jenis bibit kopi. Rabusta. Lampung. Usia bibit. Usia bibit baru memasuki dua bulan. Kalau ini jenis. Kopi Arabica. Kopi Arabica. Ini Arabica. Lini S. Ini juga lain. Baratas lain juga ini. Yang Arabica. Yang saya tahu ini. Lini S. Ini. Yang jelas. Saya bilang. Saya bilang. Pelibet. Ini termasuk kopi terlangkah. Di Sulawesi Selatan. Ini. Bersama. Ini. Ini. Jenis kopi Arabica ini. Ini. Namanya. Yelokatura. Pada saat berbuah. Buntuk ceri. Pada saat masak. Warna kuning. Kan biasanya Arabica pada saat masak. Warna merah atau? Kalau ini pada saat masak. Bentuk buah warna kuning. Bentuk ceri. Kalau ini yang kecil. Ini. Sama. Sama. Jenis yellow. Masih baru ini. Jadi masih kecil. Oke. Ini. Kita juga sudah bahas kopi. Dan sekarang. Kita lanjut di. Bibit Alpukat. Oke. Bisa dijelaskan. Untuk ini. Bibit Alpukatnya. Jenis apa saja. Yang ada di. Pemibitan ini. Kalau ini. Jenis Alpukat Sambun. Jenis Miki. Yang saya coba. Miki Andalan. Selain Miki. Ada juga. Pukat. Marun. Warna dagingnya. Mantega. Disana sudah ada. Anunad labelnya. Sesuai jenis. Ini akan di. Dikasih juga label nantinya. Pada saat. Tumbuh bagus. Sambungan kuatnya. Ini Alpukatnya. Lepas sungkup. Berapa hari ini. Masih belum bisa. Lepas sungkus. Kalau. Saya. Umur. 21 hari. Lepas sungkup. Ini. Tunas samping. Ini tumbuh. Oke. Kita lanjut lagi. Ini bagus. Sudah diberi. Label. Aligator botol. Jenis. Alpukat sambun. Aligator botol. Aligator botol. Ini masih terlangka juga. Kalau disulai selatan. Jenis Alpukat. Red Vietnam. Oke. Jadi. Di tempat ini. Ada beberapa jenis Alpukat. Yang dibibit juga. Aligator. Mickey. Red Vietnam. Dan. Ada beberapa jenis. Alpukat lokal. Yang tentunya. Alpukat unggulan. Nah. Ini. Teman-teman. Bisa lihat tadi. Malah ada juga. Jadi. Pak Harmin. Di sini. Untuk. Memenuhi kebutuhan. Apa. Ketersediaan bibit. Biasanya dia. Stek. Tanam memelada itu. Cukup banyak. Kemudian nanti. Setelah bertunas. Dan disambung. Jadi. Jadi. Luar biasa. Jadi. Luar biasa. ini ada bibit alpukat juga alpukat ada mercah sambung ada pala juga mungkin bisa ditunjukkan yang bagian dalam yang mercah sambungnya saya lihat cukup besar kalau ini sudah layak tanam sudah ada yang jatuh sebetulnya ini katanya ini sudah laku sudah selot katanya jadi cukup subur memang untuk tanaman lada yang disambung dengan melada apalagi lada india oke ini saya lihat juga ada vanili oke teman-teman jadi sudah ada beberapa jenis yang kita review jadi sekarang ini terkhusus untuk tanaman lada yang sudah disambung dengan melada nah kebetulan untuk untuk tempat pemibitannya ini satu lahan dengan ini tanaman lada yang sudah besar jadi teman-teman silahkan lihat ini bukti dari bibit yang pamim bibit di tempat ini jadi bisa dilihat ini jadi tentunya bibit yang disiapkan disini itu berkualitas karena memang berasal dari kebun sendiri jadi bisa dilihat ini buktinya nah ini teman-teman ini lada india yang sudah disambung dengan melada sekarang ini masa berbunga ini sudah lebat buahnya mari jauh di pot nah ini teman-teman yang purdunya jadi di lahan ini juga ditumpan sehari dengan talaman cengke jadi saya rasa memang ini cukup unik karena ada pemibitan di dalam kebun ini kemudian ini juga bisa dijadikan sebagai sampel karena sudah ada buktinya jadi kita keliling poran juga belajar koleksi poran berapa tahun yang disini nih Pak Anunya terlalu ladanya yang merja sama memasukkan 4 tahun disini berarti lebih dulu ini yang daripada yang kemarin saya video disini yang pertama seperti ini untuk batannya pada saat memasuki umur 4 tahun sesuai kesuburan perlakuan perawatan jadi kalau ini untuk pemupukannya Pak pakai pupuk apa ini oke teman-teman ini bisa diperhatikan dulu batannya bulan yang lalu saya sudah coba pakai pupuk ASP3 penyianan bercampur sama peloroan dari dinas pertanian yang pupuk hayati oke teman-teman jadi mungkin untuk video ini sampai disini mungkin bisa disampaikan ini Pak untuk masalah pemasalah bibitnya apakah memang dijual secara umum atau bagaimana dijual secara umum tapi saat ini masih bertahap karena masih tidak terlalu banyak bisa dikatakan kalau misalkan masih belum kalau permintaan yang seribu masih belum bisa kalau seratus bisa disediakan ciciribuannya ini yang paling unggul ini pul satu jengkal kelingking paling super tapi rata-rata kalau meriksa India satu jengkal telunjuk oke jadi bagi teman-teman yang mungkin mau pesan bibit dalam jumlah yang tidak banyak silakan hubungi saya di nomor WA di bawah ini jadi silakan dihubungi insya Allah saya akan apa menjadi ini apa istilahnya yang jadi perantara untuk pembelian bibit tanaman ladanya ataupun beberapa jenis bibit lain yang tersedia di tempat pemibitan ini oke terima kasih atas segala perhatiannya dan insya Allah sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati